Pihak keluarga mahasiswa yang ditemukan tewas di tempat Indekos di Bali merasa janggal atas kematian korban. Pihak keluarga mempertanyakan kenapa ditemukan luka lebam di anggota tubuh korban. Keluarga menentang keras almarhum meninggal akibat bunuh diri. Hal tersebut dinilai bertolak belakang karena almarhum selama ini selalu terbuka dan tidak bermasalah. Keluarga almarhum mempertanyakan adanya lebam di wajah, tangan, dan temuan darah di lantai kamar saat ditemukan gantung diri di kamar Indekosnya. Hingga saat ini keluarga belum menerima hasil otopsi dari dokter rumah sakit Bayangkara, Kota Medan. Karena kami sebagai keluarga. Adik kami almarhum Aldi tidak pernah punya masalah. Selalu terbuka ke keluarga dan dari semua foto dan video yang beredar, masyarakat bisa menilai bagaimana kejanggalan-kejanggalan yang terjadi atas adik saya. Karena kami yakin adik saya itu dibunuh. Terima kasih. Terima kasih.